menunjukkan bahwa beliau adalah wali yang kamil wali yang sempurna kenapa beliau kau tidak meminta kepada Allah supaya biar lebih mudah supaya gak usah sampai ya si barakat sampai nyemplung kali gitu sebagainya tinggal minta kepada Allah toh doanya diijabahkan gitu kenapa gak sekalian aja minta beladat dimatiin semuanya nah inilah bukti bahwa beliau itu seorang wali yang kamil artinya beliau rido dengan segala ketetapan Allah dan menjalani segala ketetapan Allah dengan penuh keridoan kalau rukun Islam kemarin rukun iman kemarin kan ya kan iman wabil qadri khairihi wa syarihi baik dan buruknya jadi ketika ditempatkan dalam kondisi seperti itu ya memang ini takdir yang Allah kehendaki kita hanya sekedar berusaha menjalani sebaik mungkin apa yang menjadi takdir Allah jadi apa namanya hak manusia atau kodrat manusianya itu tetap dijalankan ya walaupun meminta kepada Allah tapi bukan meminta kepada Allah supaya oh ini dimatikan saja beliau tetap berdoa kepada Allah mana yang terbaik itulah yang dikenai makanya di dalam amalia khataman coba dalam amalia khataman ada gak amalia khataman yang disitu spesifik untuk kemaslahatan dunia atau untuk kesenangan diri sendiri tidak ada beliau tidak meminta untuk kemaslahatan khusus di dunia saja atau kesenangan diri sendiri gak ada di dalam khataman itu semuanya terserah Allah Allahumma yaqudial hajat udah apa hajatnya hajat dunia bisa hajat akhirat bisa segala rupa Allahumma yaqudial muhimat cukupkan semuanya kebutuhan kita ya kan Allahumma ya Rafiq antarujat derajat dunia akhirat Allahumma yaqudial amrod sakit batin sakit dohir semuanya Allahumma yaqudial mujibat dakwat doa-doa kita baik yang bersifat dunia ataupun ukrawi baik yang bersifat apa namanya yang kita inginkan ataupun yang kita hindari semuanya Allahumma yaqudial tidak ada yang menimpa Allahumma yaqudial Allahumma yaqudial berikan aku kayaan gak ada tapi dengan doa itu bukan berarti tidak bisa kita meminta kaya bukan berarti kita tidak bisa meminta kemaslahan dunia ada disitu semua tinggal niat kita bagaimana tapi Allahumma tidak mengajarkan spesifik murid-muridnya supaya jadi orang kaya semuanya Allahumma yaqudial yaqudial udah gak ya kan gak ada yang lainnya yang lainnya terus jangan diamalin diamalin repot ada lagi di doa kataman cuma yaqudial yaqudial luthi adriqni bilutfi kal khofi ya Allah yang mahal lembut lembutkanlah apa berikanlah pemahaman kepadaku tentang apa rahasia-rahasia yang begitu lembut yang tidak diketahui artinya ini kan banyak rahasia-rahasia yang kita tidak tahu tidak disebutkan oh saya pengen belajar ini belajar ini tapi semuanya ini diambil oleh pangasahabah amaliyah-amaliyah yang puncak-puncaknya la ilaha ilaha anta subhanaka ini kuntumina zalimin itu amaliyah yang diamalkan oleh Nabi Yunus Nabi Yunus ketika dalam kesulitan ada di dalam perut ikan yang tidak ada orang yang tahu kalau zaman sekarang ada hape tinggal halo saya ada di perut ikan ini 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 nomor ini nah dulu kan tidak ada saking pasrah kepada Allah menyadari kesalahannya Allah angkat Allah bebaskan dari kesulitan yang tidak bisa apa namanya ada yang menolong kecuali Allah kalau bukan karena pertolongan Allah kan tidak mungkin tidak ada yang tahu tapi Allah memberikan pertolongan dengan apa dengan la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minal dholi jadi kalau kita lagi susah sulit usah macam-macam yang kita amal itu aja la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minal dholi jadi panggasa abah memberikan amaliyah-amaliyah yang sempurna maka tadi bukti bahwa panggasa abah abah sepuh abah nama itu adalah wali yang kamil mukamil dilihat dari amaliyahnya kita tidak tahu kelas kita untuk menyebutkan si asibaini wali tidak bisa tapi kita bisa tahu dari mana dari apa yang beliau-beliau ajarkan amaliyahnya sempurna tidak ada yang spesifik untuk kemaslahatan atau kepentingan duniawi kepentingan nafsu kalau kita kan amalin ini biar bisa ambil uang baik ini asma ini biar jadi orang sakti ini biar jadi mudah biar menarik rizki banyak macam-macam ada asma burung asma ini asma itu tapi panggasa abah tidak mengajarkan asal kita dekat dengan Allah Allah akan cukupkan semua kebutuhan kita Allah cukupkan kebutuhan kita seandainya kita minta kepada Allah ya Allah saya ingin jadi orang kaya di dunia ini ingin begini ingin begini karena ada nafsu kita nah berarti belum sempurna tapi dengan kita hanya meminta kepada Allah Allah yang kita butuhkan Allah cukupkan makanya kalau kita ingin apa-apa jadikan itu satu kebutuhan jangan hanya keinginan tapi kebutuhan bisa dipaham ya kalau keinginan pasti ingin ini ini tapi kalau kebutuhan walaupun sama yang misalnya kita nih air nih kita kepingin air yang manis-manis kopi dan sebagainya ini kan keinginan kita minum yang enak-enak terus ini air pun yang dingin-dingin tapi kalau kita minum kopi tapi karena butuh ngantuk ngantuk banget misalnya kita mau bersikir berarti butuh untuk bisa menahan kantuk tapi kalau kita maunya kopi kopi kalau enggak yang enak-enak yang segelas 100 ribu enggak mau ini kan nafsu tapi kalau memang kebutuhan karena supaya kita tidak ngantuk mau jaga malam biar enggak ngantuk kopi dulu kan butuh kopi itu Allah akan mencukupkan kebutuhan kita tapi belum tentu Allah memberikan apa yang menjadi keinginan kita paham ya Pak Aiman ingin mobil misalnya ganti Yuswin ganti Pacero misalnya misalnya tapi karena keinginan wah saya ingin banti Pacero ini keinginan ada nafsu disitu tapi ketika Pak Aiman kok harus ngambil barang yang barangnya itu jauh di sawah yang butuh mobil yang tinggi yang harus double garden mau tidak mau kan harus pakai mobil yang nah itu jadi kebutuhan jadi ketika kita menginginkan sesuatu supaya Allah ijabah rubah bukan jadi keinginan tapi jadi kebutuhan kita menakib supaya bisa lancar menakib ke pusat butuh kendaraan jadikan itu satu kebutuhan kalau kita bisa merubah keinginan kita menjadi kebutuhan insyaallah Allah cukupkan tapi kalau terus kepingin 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 jadi Tuhan juga gak bisa karena semua diatur oleh Tuhan Tuhan kita Allah tapi Allah akan mencukupkan kebutuhan kita maka naikkan keinginan kita menjadi satu kebutuhan itu Allah cukupkan tapi belum tentu keinginan kita Allah berikan gitu gitu ya Pak paham ya jadi kalau pengen Pak Jero ya harus jadi butuh gitu kepinginan kita